Intro Dulu saya harus mencari kayu sampai jauh-jauh ke hutan sana Sampai 6 jam lah bolak-balik Ada program baru lagi Danon untuk biogas Dan saya pikir bahwa itu adalah matematik yang bagus Karena selain kritis sapinya diterima dengan baik oleh peternak Dan bisa memanfaatkan otoran itu sendiri Intro Sejak akhir tahun 2008 Danon Aqua mengembangkan program biogas di Subang Tujuan dari program ini adalah untuk Pemberdayakan masyarakat dan juga untuk Uang offset Air Travel Grup Danon Ya Alhamdulillah semenjak ada biogas Saya bisa nyala lampu bisa terang Terus uang buat beli LPD bisa saya tabung Nah kalau untuk biogas itu Karena Danon juga memberikan bantuan Pembuatan biogas di para peternak Karena susunya disetor Ditampung di kooperasi Yang pada akhirnya Kita membantu untuk pemotongan Cicilan biogas yang diterima oleh Para peternak Bantuan berupa istilahnya dari harga alat itu Mereka memberikan bantuan seperti itu 50% dari harga alat Jadi kita ajak salah satu perbankan di Indonesia Yang 50% dari Danon 50% pinjaman dari perbankan tadi This simple technology has A lot of benefits for the local community And also for the environment At both local and global scale In term of contribution to global warming So we start looking for partners And we discuss with the Ministry of Environment We identify an Indonesian NGO Who is qualified to install the biodigester And to train the farmers And we also have this great opportunity To work with Danon Dairy Because Danon Dairy is developing micro farms So we can work with the cooperative Which has been set up And we can use these micro credit schemes Also to finance the biodigester So we decided to move on And we install the first pilot demonstration unit In November 2008 It was quite successful And today there's more than 100 units Who has been set up The first phase we agreed on Is the 200 units in West Java In Subang And will probably continue With 200 more units in Central Java Ada Bioga Saya bersyukur bang Berterima kasih I know I know I know Yo And I just can see I just can see The second phase